Hai welcome back to our channel nah hari ini kita mau membahas sesuatu yang beda dari sebelum-sebelumnya nah kita membahas apa Morin jadi hari ini kita akan bahas stationary kesukaan kita dan jangan lupa ya minggu lalu kita udah upload video kita so cek di atas sini ya and now let's get started nah pertama kita mau mulai bahas dari notes-notes yang biasa kita suka pakai nah kalau gue sendiri kali gue suka pakai ada tiga notes nah ini yang suka gua pakai nah notes yang pertama yang warna item ini nah biasanya gue pakai buat nyimpen-nyimpen foto-foto jadi kalau pergi-pergi kan suka foto gitu kan pakai polaroid gue nah biasa gue suka habis itu gue tempel-tempel di sini gue yes yes buat nyimpen-nyimpen nyimpen-nyimpen foto nah kalau yang kedua gue punya yang ini ini tuh planner nah kayak gini nih nah jadi biasa gue tuh Kak tulis-tulis di situ apa aja sih yang mau gue kerjain sama sebulan nah di belakangnya dia juga ada garis-garisnya buat nulis not-notes dari yang ada di planner to do list dan sebagainya sebagainya biasanya gue suka jajat di sini nah kalau yang terakhir yang warna merah ini ini tuh notes kosong ini yang emang biasa gue pakai selalu buat cat-catan gue jadi emang gue bisa selalu nyatet semua tulis ada di sini kalau gue gue tuh nggak pakai planner-planeran jadi biasa kalau gue ada tugas kuliah dan lain-lain jadi di tempat gue nyatet catan gue itu gue kasih kayak note kecil terus gue tempelin pasti warna kuning jadi gue kayak krimain gitu loh jadi setelah gue buka kayak oh iya gue ada tugas gitu nah ini buku yang gue pakai ini itu dari kurufit terus untuk dalamnya sendiri tuh dia tuh ini jadi temen-temen bisa ngeliat nih jadi ini tekan file tuh sebenernya dia itu kayak dari secara rumi aja tapi gue gue belajar dari salah satu youtuber kalau nggak salah luar negeri dia tuh gimana sih cara bikin catatan yang rapi jadi dia bagi seperempat gitu disininya kadang-kadang kalau misalnya di kamus kan ada yang ini katanya terus kayak ini definisinya jadi sama aja bisa kita belajar misalnya gue sebagai seorang PR gue pasti harus tahu dong definisi PR itu apa jadi pas dosen gue ngejasnya kayak public relation adalah jadi di kanannya itu adalah definisinya begitu juga selebihnya gitu kalau misalnya kayak macam-macam kriteria gitu kayak kriteria menjadi seorang PR gitu kan gue taruh di sampingnya yang pertama apa kedua apa ketiga apa jadi ini lebih sapi jadi kayak gini kertasnya terus untuk contohnya tuh kayak kayak gini nih 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 tuh jadi disini yang kayak kata-katanya atau timurnya disini adalah penjelasannya selanjutnya gue mau ngejelasin mengenai ball pen apa sih atau stationery apa sih yang paling gue suka gue pakai disaat gue nyater nyater gitu apalagi masa gue kuliah ini kan pasti bakal baik banget catat-catat teori-teori yang harus dicater gitu kan enggak cuma PPC selanjutnya aja so ini adalah 3 pen yang warnanya hitam semua jadi gue membedakan pena-pena gue tuh cuma ada dua itu ada hitam sama blue black jadi kalau gue itu tahu si blue black itu pertama desa rasa akhirnya gue cari tahu ada pen apa aja sih yang blue black dan akhirnya gue nemuin beberapa merek dari stationery yang menyediakan refill isi atau isinya itu berwarna blue black nah kalau yang hitam ini ini gue nggak tahu sih ini ada di udah ada di video atau belum ini tuh kalau maaf dari pilot namanya itu high-tech si koleto 3 jadi dia itu ada tiga ini ada tiga isinya dan ini gue lagi diisi semuanya hitam semua tapi gue tuh ada yang 0,5 dan ada yang 0,38 overall gue lebih suka yang gel pennya tuh lebih ke gel terus yang kedua ini ini pilot juga gue juga nggak tahu ini udah ada atau belum di sini ini itu pilot yang yang GC up 04 ini juga warnanya black dan yang terakhir itu dari pigma pigma micron 03 ini yang black juga nah ini itu dibanding dua yang unuh itu lebih tebel yang unuh ini tebelnya tuh kayak enak banget dan dia pas ditwis di kertas itu dia nggak nembur sama sekali jadi mau kertas itu tipis ataupun tebel dia nggak masalah walaupun warna blacknya itu pekat banget tapi tetep nyaman dipakainya selanjutnya ini adalah 4 ball pen yang gue suka pakai juga dan rata-rata dia itu warnanya biru donker atau blue black isinya yang pertama itu ini dari uniball seperti ini ini si di gramedia udah ada nolk kue ya kalian bisa nyari terus dia juga isinya itu ada ketebalannya jadi ada 0,5 ada 0,38 gitu 0,7 ya jadi itu bisa kita pilih lagi sesuai kemauan kita gitu kan terus yang kedua adalah ini kalian bisa melihat ini sudah separa apa karena ini yang paling sering gue pakai sebenarnya kenapa karena dia itu gampang banget mindah-mindah move-move isinya gitu loh ini kan isinya hijaran ini gue isi satu hitam satu yang biru sama satu yang biru donker terus eh gue juga punya dari unik juga gue suka banget sama pen-pennya dia karena pertama dia tuh pas dipakai buat ngurus tuh enak banget terus juga warnanya juga pas banget gitu mau hitam-hitam biru-biru terus yang biru donker juga bagus terus juga ini yang isinya tiga juga dan ini semuanya gue isi yang biru donker semua yang ukuran 0,38 secinta itu gue sama biru donker sampai tiga tiganya gue isi 0,8 yang biru donker and then next ini yang terakhir ini gue juga gak tau ini udah ada disini atau belum ini kalau gak salah ini tuh dari pantel ini pantel ini pantel yang multiple juga isinya juga tiga nih nah disini gue isinya satu hitam sama dua biru donker kalau Jessica gimana nih nah kalau gue bulpen gue yang pertama tuh gue pakai dari Miniso sih ini ya nah dia ada dua model nah ini yang bentuknya eh ini yang fine-tech bentuknya kayak bulpen high-tech gitu kan nah ini sama nih bentuknya runcing biasa bulpen tinta ya itu ya iya tinta nah terus kalau yang dua kayak gini nih ujungnya nah ini satu warna pink satu warna biru ini juga enak banget sih buat nulis nih biasa gue buat core-core catan gitu gue pakai begini nah yang satu lagi ini gue gak tau nih mereknya tapi bentuknya kayak Muji gitu sih Muji style lah nah ini warnanya hijau dan ini tinta juga hampir semua rata-rata bulpen gue tinta sih tapi kalau yang ini ujungnya nggak gitu setipis yang tadi nah bulpen selanjutnya gue suka tuh sisa rasa tuh nah gue pakai sarasa ini yang gue ambil yang warnanya glitter-glitter gini soalnya sekalian ini buat nulis di buku yang warna hitam biarin kelihatan nah selanjutnya itu gue ada bulpen metalik lagi nih ini buat nyolet-nyolet di buku hitam gue yang buat nge-hias-nge-hias tadi yang foto nah biasanya gue pakai yang warna gold ini sama sarasa tadi sama yang warna putih begini nah yang dua ini tuh dari sakura yang satu yang jadi roll satu lagi yang shovel nah ini kelihatannya kan sekilas mirip nih tapi dua ini tuh beda kalau yang ini tuh langsung kelihatan warna putih kalau yang ini dia warnanya tuh bening berapa saat didiemin nah ini baru keluar kayak tulisnya jadi timbul-timbul gitu loh pokoknya lucu gitu sih nah kalau yang ini itu dari unipole juga yang segno itu dia stationery stationery kesukaan kita kalian bisa komen di bawah stationery apa sih yang kalian suka supaya kita berdua bisa tahu jangan lupa like, comment, and subscribe karena akan selalu ada video-video baru setiap hari minggu jam 10 thank you so much for watching and see you next week bye bye